Bapak-Ibu pimpinan pantai politik, undangan dan wartawan dan semangat dirinya, saya berpasti, saya akan memandu pembacaan deklarasi ini. Deklarasi Keterbukaan Informasi Peserta Pemilu 2019. Keterbukaan Informasi adalah keniscayaan. Keterbukaan Informasi adalah keniscayaan. Sebagai badan kundir, partai politik berperan dan bertanggung jawab, atas perwujudnya budaya keterbukaan, untuk kemajuan bangsa. Momentum pemilihanku 2019 adalah gerbang bagi bangsa Indonesia dalam menampaki peradaban yang menjadikan Keterbukaan Informasi dalam menampakkan peradaban yang menjadikan Keterbukaan Informasi sebagai prasarat utang. Untuk itu, Dengan segenap kesadaran, kami partai politik peserta pemilihan umum 2019 berkomitmen. Kami partai politik peserta pemilihan umum 2019 berkomitmen. Satu, Satu, Menjadi pendorong utama, Menjadi pendorong utama, Dalam mengakselerasi pembangunan budaya politik di Indonesia, Dalam mengakselerasi pembangunan budaya politik di Indonesia, Dengan menjalankan amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Dengan menjalankan amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dua, Memwujudkan penyelenggaran pemilihan umum, Memwujudkan penyelenggaran umum, Dengan prinsip keterbukaan informasi publik, Dengan keterbukaan informasi publik, Termasuk dalam aspek pemelolaan keuangan partai politik, Termasuk dalam aspek pemelolaan keuangan partai politik, Di setiap ikatan struktur. Di setiap ikatan struktur. Tiga, Mengedepankan prinsip transparansi, Mengedepankan prinsip transparansi, Akuntabel, Jujur dan adil, Dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan umum legislatif, Dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan umum legislatif, Dan pemilihan presiden tahun 2019. Dan pemilihan presiden tahun 2019. Empat, Mendorong semua kader partai politik, Mendorong semua kader partai politik, Yang merupakan jabatan putih, Yang merupakan jabatan putih, Untuk menerapkan keterbukaan informasi, Untuk menerapkan keterbukaan informasi, Dalam setiap kebijakan, Dalam setiap kebijakan, Demi mewujudkan partisipasi rakyat, Demi mewujudkan partisipasi rakyat, Dan mencerdaskan bangsa, Dan mencerdaskan bangsa. Jakarta 22 Mei 2018. Jakarta 22 Mei 2018. Terima kasih. Baik. Perkenan Bapak Ibu masih berada di atas. Untuk selanjutnya adalah, Pemukulan rebana oleh seluruh pimpinan partai politik. Luang senjaran Bapak 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 Belum partai, Utapora 2 ? Personrier mencerdika Bapak 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 Jepang. Tempat nilaiMinonia Or mundo, Men ЛaniKLER Secamanwa, Pas Open tulis liquid sirat, Baik, pembukulan rupanya ini juga akan dilip oleh Bapak Romanus Daurendo, kami silakan. Baik, Bapak Ibu, pimpinan, kita akan mempukul rupanya ini sebagai resonansi sekaligus menyebabkan bahwa keterbukaan itu bukan satu kumpulan, tapi satu pekerjaan yang dilakukan dengan penduduk kegiraan. Jadi kita pukul rupanya ini dan saya hitung sampai tiga, pukulah dengan kegiraan, sampai saya mengatakan kutabat. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.